Waduh wintarannya celek banget Halo selamat sore Teman-teman kita berjumpa kembali Di dalam sesi webinar pada hari ini kita akan membahas tentang strategi scalping berdasarkan pivot point Baik seperti biasa saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer nya ya Jadi teman-teman ini adalah bentuk layanan yang kita berikan kepada member dari HFM Agar memiliki informasi yang cukup dan pengetahuan yang luas untuk bisa melakukan perdagangan dengan lebih baik Nah dan tiada bosan kami mengingatkan bahwa perdagangan produk dengan daya ungkit atau leverage Itu mengandung tingkat resiko yang tinggi Oleh karena itu sebelum melakukan perdagangan sebaiknya untuk mempertimbangkan kembali Kisaran resiko yang sudah dihitung untuk dijadikan biaya untuk membeli kemungkinan di dalam perdagangan yang berlangsung Bijaksana lah dalam melakukan perdagangan dengan se-efektif mungkin untuk memanfaatkan leverage yang ada Dan di saat ketika posisi Anda berlawanan dengan pasar Sebaiknya untuk tidak membuka posisi yang baru Tetapi ketika perdagangan Anda benar maka maksimalkanlah penggunaan leverage itu Supaya margin Anda dapat bertambah dengan signifikan Tetap perhatikan tingkat resiko teman-teman sekalian dan manajemen keuangan Supaya perdagangan bisa dilakukan secara berkesinambungan Baik teman-teman karena ini musim hujan Dan banyak sekali gangguan pada sambungan internet Oleh karena itu apabila terdapat gangguan suara maupun tampilan layar Saya minta kerjasamanya untuk memberikan informasi kepada saya Supaya saya bisa membenarkan gangguan tersebut Dan jika terjadi dari pihak teman-teman Sebaiknya juga menguji atau memeriksa kembali Line yang digunakan serta perangkat yang digunakan Baik teman-teman Anda bersama saya Adi Pangestu analis dari HFM Akan menyampaikan materi strategi perdagangan scalping maupun intraday Dengan memanfaatkan pivot point Baik teman-teman ini hanya perkenalan saja ya Terutama bagi yang masih baru Untuk memahami pivot point Dan ini adalah indikator legendaris Kenapa saya bilang ini legendaris Karena semenjak saya terjun ke dunia perdagangan virtual Saya sudah mengenal namanya pivot point Jadi ini adalah indikator yang sudah sangat lama sekali Dan ini merupakan indikator teknis harian Untuk menentukan level dukungan dan level tahanan Atau support resistance pada pergerakan harga Kalau zaman dulu banyak sekali orang menggunakan pivot point Karena alasan gampang sekali untuk diterapkan di dalam perdagangan harian Oke teman-teman jadi ini adalah indikator teknis harian ya Diperuntukkan untuk perdagangan intraday dan scalping Indikator ini tidak cocok dipakai di time frame besar gitu ya Jadi hanya time frame 1 jam ke bawah Karena ini adalah pivot harian Bukan pivot mingguan atau pivot bulanan Jadi kalau teman-teman sebagai intraday trade Atau sebagai scalper Maka indikator ini cocok untuk digunakan Oke Kalau teman-teman adalah seorang swinger Atau pedagang jangka menengah Dan merasa tertarik untuk menggunakan pivot point Sebaiknya menggunakan pivot point mingguan atau bulanan Baik teman-teman Kalkulasi dari pivot point Itu didasarkan pada harga tinggi Dan harga rendah Serta harga penutupan Pada hari sebelumnya Untuk mendapatkan level penting hari ini Yang digunakan sebagai support dan resistance Oke Jadi data yang kita peroleh itu adalah Data segar dari perdagangan satu hari sebelumnya Untuk mendapatkan level SNR-nya hari ini Oke ya Ini saya sampaikan apanya dulu ya Teorinya dulu Nanti kita lihat ke chatnya lebih gampang Dan saya akan jelaskan secara rinci nanti Nah Jadi pivot point ini difungsikan Untuk menentukan Bagi trader Kapan harus masuk pasar Kapan harus keluar pasar Dan untuk penempatan stop loss Serta targetnya ya Jadi ini Sangat instant trading di dalam harian Dan saya pikir ini sangat cocok sekali Bagi trader pemula Tetapi harus diingat Teman-teman bahwa Ini adalah perhitungan didasarkan Pada range perdagangan Satu hari sebelumnya Dan apa yang terjadi pada hari sebelumnya Itu kondisinya tidak sama dengan Perdagangan hari ini Memang kita mendapatkan level-level harga Didasarkan pada perdagangan Satu hari sebelumnya ya Tetapi sifat pasar itu sangat dinamis Sehingga Kalau hanya menggunakan pivot point saja Itu terlalu Kurang ya Untuk memfilter trend Oleh karena itu Saya sarankan teman-teman juga Memahami apa itu Press action Dan ada memang beberapa strategi Yang dapat kita Sinkronize Indikator lain Untuk memadukan dengan pivot point Dan press action Untuk menghasilkan Suatu strategi dan setup Yang cocok untuk trading harian Untuk scalping Untuk intraday Oke teman-teman Di sini saya sampaikan Bahwa pivot point itu Dapat digunakan Untuk semua instrumen keuangan Oke Untuk semua Untuk semua Instrumen keuangan Dalam hal ini Dan kesempatan hari ini Saya akan Menggunakannya Untuk di forex saja ya Dan Perlu teman-teman ketahui Pivot point Itu sebenarnya Lebih cocok Untuk mata uang Yang Tidak memiliki Range yang terlalu besar Bukan pada mata uang Yang memiliki Fruktuasi yang Tidak stabil ya Jadi pivot point ini Cocok buat mata uang Yang Trending Tetapi tidak memiliki Range yang terlalu besar Itu jauh lebih bagus Daripada kita gunakan Pivot point Untuk Pasangan mata uang Yang cendung Trending Dengan range yang Sangat besar Maka Menurut pengalaman saya Itu kurang pas Oke Jadi Semisal teman-teman Gunakan pivot point Pada mata uang Euro USD Untuk yang mayor Itu cocok sekali Tetapi kalau teman-teman Padukan pivot point ini Pada mata uang Eksotik Dan Fruktuatif Seperti GJ Seperti USD ZAR Atau USD Meksiko Yang eksotik Atau Untuk GBP NZD Itu kurang pas Karena Kenapa Karena itu Mata uang Yang memiliki range Yang sangat besar Yang satu hari Bisa mendadak besar Juga bisa menyusut Dengan cepat Oke Karena Kurangnya likuiditas Pada mata uang Itu Melahirkan Perdagangan Dengan volume Membesar Tetapi Tidak Dalam Konteks Jangka panjang Jadi Fruktuasi Harian bisa Sangat besar Sekali Tiba-tiba Bisa menyusut Jadi Bisa naiknya cepat Turunnya juga cepat Nah itu Kurang pas Kalau kita gunakan Pada pivot point Termasuk Sebenarnya Kalau untuk emas Itu juga kurang cocok Menggunakan pivot point Apalagi belakangan ini Teman-teman ketahui Bahwa Pivot Eh sorry Pada Emas Terhadap USD Itu memiliki Range yang sangat Besar sekali Jadi penggunaan Pivot point Untuk pergerakan Komoditas seperti Emas Yang memiliki Range yang sangat Besar Dan sangat Fruktuatif Kadang-kadang Itu tidak Cocok Gitu ya Tidak cocok Bukan tidak bisa Digunakan tetapi Kurang pas Gitu ya Dan Pivot point ini Adalah sebagai Indikator sentimen Yang perlu teman-teman Ketahui Ini adalah Indikator sentimen Tetapi juga bisa Berfungsi sebagai Indikator trend Nah teman-teman Dasar dari Hitungan dari Pivot point itu Didasarkan pada Penutupan sesi Terakhir dari New York ya Kalau untuk saat ini Mungkin Ditutup pada Pukul 5 subuh Nah disitulah Perhitungannya Dimulai Meskipun Teman-teman Tidak Perlu Menghitung Kembali Seperti saya Zaman dulu Karena sekarang Sudah sangat Instan sekali Disediakan oleh Platform Kalau dulu Saya harus Menghitung Harga tinggi Kemarin Berapa Harga rendahnya Berapa Harga penutupannya Berapa Kalau saya sudah Dapat Ketiga angka Tersebut Kemudian Saya bagi Menjadi Tiga Maka akan Menghasilkan Pivot point Pivot point Di sini adalah Maksudnya Harga tengah Harga tengah Itu yang disebut Dengan Pivot point Nah itu Caranya untuk Mendapatkan Zaman dulu Ya begini Menjumlakan Harga tinggi Harga rendah Harga penutupan Baru dibagi Tiga Maka kita akan Mendapatkan Suatu harga tengah Oke Nah Di dalam Pivot point Teman-teman Akan menemukan Yang namanya Support 1 Support 2 Support 3 Resisten 1 Resisten 2 Resisten 3 Oke Dan Saya hanya Ceritakan Proses penghitungannya Ya teman-teman Supaya Teman-teman tahu Meskipun Tidak usah kita hitung Saat ini ya Teman-teman tinggal Apa Input Dari Indikator yang ada Langsung taruh aja Sudah langsung jadi ya Tetapi Kita tidak mau juga Tidak mengerti Asal-usulnya ini kan Jadi kita harus tahu ya Nah Resisten pertama Teman-teman adalah 2 kali pivot Resisten Berarti di atas ya Di atas pivot Adalah 2 kali pivot Kemudian dikurangi Harga rendahnya Maka kita akan Mendapatkan Resisten pertama Resisten kedua Kita akan Mendapatkan Nilainya itu Dari pivot Ditambah Dari pengurangan Harga tinggi Dan harga rendah Sebelumnya Kita akan Mendapatkan level Resisten 2 Dan selanjutnya Resisten 3 Dan bahkan Ada yang menyajikan Sampai resisten 4 Ya gitu ya Ada yang menyajikan Sampai resisten 4 Tetapi dasar hitungannya Seperti itu ya Peningkatan terhadap Level itu Jadi semakin Lebar Range yang terjadi Pada kemarin Maka Titik Resisten Dan supportnya Hari ini Juga akan Memiliki Range yang besar Kalau kemarin Perdagangannya Sideway Dan mendatar Maka range Yang kita dapatkan Juga tidak besar Jadi pivot ini Resisten Supportnya itu Didasarkan pada Fluktuasi Yang terjadi Kemarin Kalau kemarinnya Lebar Range-nya Ya hari ini Pivotnya juga Ruangnya Lebih lebar Nah support itu Adalah kebalikan Dari resisten Dan tempatnya itu Di bawah support Di bawah pivot Hasilnya itu Didapatkan dari 2 kali pivot Kemudian dikurangi Harga tinggi Sehari sebelumnya Support 2 Pivot Dikurangi Dari Pengurangan Harga tinggi Dan harga sebelumnya Demikian juga Yang ketiga Seperti yang Saya sebutkan Bahwa Ada yang menyediakan Sampai pada Support 4 Bahkan support 5 Untuk Intraday Meskipun Dalam Apa Dalam Indikator Yang disediakan Atau yang Dijual Diperjual Belikan Itu juga Menyediakan Yang namanya Setengah Resisten Pertama Setengah Resisten Kedua Dan Setengah Resisten Ketiga Untuk menentukan Level-level Support Itu Kira-kira Mekanisnya Teman-teman Dari Perhitungan Pivot Itu Supaya Teman-teman Tahu Asal-usulnya Dapatnya Support 1 Dimana Dapatkan Resisten Dimana Ini Kira-kira Formulanya Teman-teman Nah Nah Yang menjadi Pertanyaan Apakah Kok Sekarang Jarang Kita Melihat Orang Menggunakan Pivot Point Apakah Sudah Tidak Memiliki Kinerja Yang Baik Atau Bagaimana Ya Menurut saya Tidak Juga Teman-teman Cuma Mungkin Yang sering Kita Lihat Itu Lebih Banyak Mengadaptasi Perdagangan Dengan Istilah Istilah Yang Baru Sebenarnya Untuk Saat Ini Nah Teman-teman Saya Tadi Di awal Sebutkan Bahwa Pivot Point Itu Adalah Indikator Sentimen Jadi Seperti Frasa Yang saya Gunakan Disini Adalah Bahwa Ketika Harga Itu Berada Di Bawah Pivot Point Itu Menandakan Sentimen Negatif Atau Biris Pada Sesi Tersebut Sementara Kecerangan Harga Di Atas Pivot Point Itu Menandakan Sentimen Positif Atau Bullish Di Sesi Yang Bersangkutan Oke Jadi Kita Harus Lihat Pergerakan Harga Segar Saat Ini Di Sesi Apa Apakah Di Sesi Asia Sesi Eropa Atau Sesi Amerika Kita Harus Lihat Dan Berkaca Pada Harga Yaitu Pergerakan Harga Atau Price Action Oke Saya Sampaikan Teorinya Dulu Nanti Kita Baru Langsung Ke Grafiknya Jika Jika Harga Bergerak Di Bawah Pivot Point Maka Proyeksi Harganya Ditujukan Untuk Support 1 Oke Pergerakan Di Bawah Support 1 Akan Diproyeksikan Untuk Support 2 Dan Seterusnya Sementara Kalau Support Satunya Tetap Bertahan Support Satunya Dan Tidak Ditembus Maka Harga Itu Akan Kembali Ke Pivot Point Dan Kalau Support 2 Bertahan Maka Ada Kemungkinan Koreksi Kembali Kepada Support 1 Dan Seterusnya Oke Demikian Juga Pada Sisi Atas Ketika Harga Di Atas Pivot Point Maka Ada Kecendungan Harga Untuk Menguji Resisten Pertama Pergerakan Di Atas Resisten Pertama Akan Diproyeksikan Untuk Resisten Kedua Dan Seterusnya Sementara Kalau Resisten Pertamanya Bertahan Maka Harga Akan Kembali Ke Harga Tengah Di Pivot Point Oke Dan Kalau Sampai Di Resisten 2 Akan Membawa Harga Juga Kembali Koreksi Ke Resisten Pertama Nah Teman Teman Di Dalam Pasar Yang Trending Oke Dicatat Ya Di Dalam Pasar Yang Trending Harga Itu Bisa Sampai Resisten 2 Eh Bisa Sampai Resisten 3 Dan Resisten 4 Gitu Ya Makanya Saya Bilang Kalau Support Point Apa Pivot Point Itu Lebih Cendung Kepada Pasar Yang Memiliki Trend Yang Relatif Stabil Bukan Yang Fruktuatif Kalau Fruktuatif Itu Agak Kurang Cocok Dipakai Untuk Pivot Point Meskipun Bisa Diterapkan Tetapi Akan Memberikan Banyak Bias Baik Selanjutnya Yang menjadi Pertanyaan Kenapa Pivot Point Sampai Dengan Hari Ini Masih Populer Digunakan Yang Pertama Karena Ini Adalah Indikator Yang Unik Sekali Karena Dia Menghasilkan Range Perdagangan Hari Ini Jadi Pedagang Atau Trader Tidak Usah Repot Menentukan Support Resisten Dimana Oke Dan Fokusnya Akan Diterjuju Pada Pivot Point Yang Dihasilkan Dari Perhitungan Semalam Jadi Seperti Di Awal Ini Indikator Sentimen Kalau Dia Di Atas Pivot Berarti Kecendungannya Adalah Bergerak Ke Sisi Atas Untuk Menguji Resisten Satu Tetapi Kalau Harga Cendung Bergerak Di Bawah Pivot Maka Kemungkinannya Adalah Harga Akan Berupaya Untuk Menguji Support Satu Support Dua Dan Seterusnya Oke Jadi Ini Bukan Indikator Reversal Ini Indikator Teknis Harian Yang Dimanfaatkan Oleh Pedagang Harian Seperti Seperti Saya Sampaikan Di Awal Ini Tidak Cocok Untuk Swinger Untuk Jangka Menengah Ke Atas Jadi Mereka Harus Menggunakan Pivot Mingguan Atau Bulanan Bahkan Tahunan Gitu Ya Jadi Ini Adalah Yang Saya Jelaskan Di Sini Adalah Pivot Point Intraday Yang Harian Yang Hasilnya Didapatkan Dari Perdagangan Satu Hari Sebelumnya Ini Indikator Teknis Melakukan Teknikal Trader Akan Berupaya Untuk Melakukan Perbandingan Harga Kemarin Bukanya Dimana Harga Tingginya Dimana Harga Rendah Dimana Nah Secara Mekanis Seperti Itu Ya Karena Pedagang Teknikal Akan Memperhatikan Harga Termurah Dimana Tertingginya Dimana Karena Kepentingan Untuk Intraday Maka Tentu Saja Yang Menjadi Kompernya Adalah Data Perdagangan Yang Sudah Terjadi Satu Hari Sebelumnya Oke Kedua Periode Yang Digunakan Itu Adalah Untuk Jangka Pendek Ya Teman Teman Satu Jam 30 Menit 15 Menit Dan 5 Menit Oke Jadi Kalau Untuk Yang Jangka Pandang Ya Pakai Pivot Mingguan Atau Bulanan Akurannya Akurasinya Tinggi Karena Banyak Trader Harian Trader Retail Dan Instansi Yang Menggunakannya Kenapa Dibilang Akurasinya Tinggi Karena Begini Teman-teman Para Trader Retail Trader Harian Itu Rata-rata Perdagangannya Untuk Jangka Pendek Tidak Akan Menahan Posisi Sampai Jauh Jadi Pada Level-level Krusial Seperti Support Satu Resistance Satu Itu Akan Diperhatikan Dengan Teliti Oke Akan Diperhatikan Dengan Teliti Memiliki Beberapa Level Harga Yang Cukup Bagi Pedagang Harian Dalam Membuat Setup Perdagangan Ya Kita Tidak Perlu Repot-repot Untuk Melakukan Setup Cukup Memperhatikan Support Resistance Pivot Point Dan Sebagainya Dan Ini Bisa Dimix Dengan Indikator Oscillator Dan Saya Nanti Akan Coba Ngemix Dengan Beberapa Oscillator Supaya Teman-teman Mendapatkan Satu Pemahaman Cara Penggunakan In-up Pivot Point Dengan Lebih Baik Meskipun Teman-teman Mungkin Memiliki Pandangan Yang Berbeda Saya Harap Ini Bisa Memberikan Sedikit Apa Namanya Sedikit Bayangan Kepada Teman-teman Untuk Menerapkannya Dengan Indikator Yang Teman-teman Gunakan Oke ya Dan Gampang Penerapannya Yang terakhir Sebelum kita Masuk Kepada Meta Trader Dan Saya Menjelaskan Secara Rinci Pivot Point Itu Merepresentasikan Harga Tengah Ya Center Pricenya Di situ Antara Bayar Dan Seller Dan Biasanya Akan Menghasilkan Volume Perdagangan Yang Besar Pada Area Pivot Point Oke Itu Yang Akan Selalu Diperhatikan Oleh Pedagang Banyak Pedagang Akan Berkonsentrasi Pada Level Support 1 Dan Resistance 1 Untuk Menempatkan Kepentingan Mereka Kepentingan Mereka Di sini Adalah Untuk Open Posisi Untuk Keluar Posisi Untuk Menerapkan Stop Loss Dan Sebagainya Oke Dan Mereka Akan Mencermati Apakah Akan Terjadi Perubahan Bentuk Pembalikan Ara Atau Penerusan Harga Harian Oke Seperti Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Indikator Sentimen Namun Ketika Harga Terjadi Trending Maka Indikator Ini Akan Menjadi Indikator Trend Oke Akan Menjadi Indikator Trend Jadi Apakah Indikator Ini Multifungsi Bisa Digunakan Dalam Kondisi Sideway Maupun Trending Jawabannya Iya Ketika Kondisi Dalam Ranging Harga Harga Akan Bergerak Antara Pivot Resistance 1 Pivot Support 1 Support 1 Pivot Jadi Dia akan Berbalik Bolak Balik Antara Support 1 Dan Resistance 1 Dalam Kondisi Ranging Ketika Dalam Kondisi Trending Katakanlah Ini Dalam Konteks Harga Naik Ketika Harga Naik Maka Pivot Nya Itu Akan Setiap Hari Bergerak Kesisi Atas Tidak Tumpang Tindih Kalau Teman-teman Melihat Pivot Pond Itu Tumpang Tindih Kemarin Di Harga 10 Hari Ini Di Harga 9 Besok Di Harga 12 Misalnya Itu Artinya Kondisi Pasarnya Sedang Sideway Jadi Level Pivot Tidak Bergeser Jauh Dari Tempat Tersebut Baik Teman-teman Itu adalah Presentasi Saya Tentang Pivot Point Secara Teoritis Dan Sekarang Kita Akan Melihat Di Dalam Meta Trader Supaya Langsung Bisa Mengerti Maksud Yang telah Saya Sampaikan Dan Saya Jelaskan Di Awal Sesi Ini Baik Teman-teman Saya Mengambil Contoh Dari Apa Ya Dari Mata Uang Yang Tidak Memiliki Range Yang Terlalu Besar Dan Jendrung Relatif Stabil Dan Lebih Banyak Diperdagangkan Orang Oke Dan Kali Ini Saya Mengambil Dari Apa Namanya Dari Euro USD Kemudian Nanti Kita Akan Tempatkan Pada Mata Uang Yang Berfruktuasi Tinggi Supaya Teman-teman Juga Tahu Bahwa Ini Cocok Apa Tidak Cocok Dan Kalau Teman-teman Nanti Membutuhkan Indikator Ini Teman-teman Bisa Download Aja Teman-teman Di Pasarnya Di Meta Trader Di Tempat Terminal Itu Ada Pasar Dan Teman-teman Itu Bisa Mendownload Baik Teman-teman Ini Adalah Tampilan Euro USD Dari History Bisa Melihat Yang Garis Hitam Ini Pivot Point Support Di Bawah Support 1 Resistance 1 Pada Sisi Atas Ada Resistance 2 Resistance 3 Support 2 Support 3 Nah Yang Seperti Saya Bilang Tadi Bahwa Ini Indikator Sentimen Kecendungan Harga Yang Bergerak Di Bawah Pivot Point Maka Aranya Cendung Untuk Mencari Support 1 Nah Saya Juga Sampaikan Bahwa Kita Perlu Mengetahui Price Action Oke ya Kita Perlu Mengetahui Price Action Perlu Perlu Mengetahui Bagaimana Dan Siapa Yang Memimpin Harga Ketika Harga Dibawa Pivot Point Di Garis ini Adalah Pivot Point Nah Teman-teman Bisa Lihat Dalam Konteks Pasar Yang Terjadi Pada 8 November Di Awal Hari Di Sesi Asia Harga Coba Turun Harga Coba Turun Dan Harga Kembali Ke Pivot Point Namun Sepanjang Perjalanan Harga Ini Teman-teman Dari Konsep Harga Yang Sering Saya Jelaskan Kepada Teman-teman Dalam Grup Live Bahwa Kita Membutuhkan Yang Namanya Penembusan Atau Breakout Untuk Memvalidasi Suatu Trend Yang Akan Terjadi Atau Ara Yang Akan Terjadi Kalau Teman-teman Memahami Yang Namanya Press Action Dan Breakout Gelombang Teman-teman Bisa Melihat Disini Ada Harga Naik Saya Buka 30 Menit Disini Ada Penembusan Kesisi Bawah Kemudian Ada Harga Naik Mencoba Melewati Pivot Point Nah Secara Press Action Kegagalan Harga Untuk Menetap Di Atas Pivot Point Karena Ada Penembusan Pada Candle Bullish Ada Perubahan Minat Untuk Menjual Di Waktu Itu Tetapi Harga Kan Tidak Instan Langsung Turun Membutuhkan Proses Karena Kepentingan Dari Pedagang Retail Yang Berbeda Kepentingan Dari Pedagang Institusi Yang Berbeda Saya Sampaikan Pivot Point Pivot Ini Akan Menghasilkan Jarak Kisaran Harga Untuk Menentukan Arah Yang Mana Yang Akan Dituju Apakah Ke Support 1 Atau Ke Resistance 1 Oleh Karena Itu Kita Membutuhkan Validasi Yaitu Penembusan Breakout Minor Kecil Karena Fungsinya Untuk Intradited Ketika Harga Kembali Kepada Pivot Point Teman Teman Perhatikan Harga Itu Kembali Ke DO Dari Open Di Sini Kira Kira Harga Mulai Turun Selebihnya Teman Teman Bisa Melihat Bahwa Harga Mulai Bergerak Kembali Ke Sisi Bawa Informasi Ini Penting Bahwa Di Sisi Asia Itu Tidak Ada Atau Tidak Tersedia Banyak Likudasi Likuditas Yang Ada Disini Dan Ada Perubahan Minat Menuju Koreksi Dari Kenaikan Satu Dari Kenaikan Dari Sisi Amerika Sebelumnya Nah Teman Teman Disini Akan Mendapatkan Yang Namanya Presection Bentuk Pola Virus Engulfing Ada Berkali Kali Disini Juga Memberikan Informasi Nah Kalau Teman Teman Merasa Ini Belum Cukup Di Awal Pertama Terjadi Break Terhadap Kekuatan Beli Yang Terakhir Pada Jam Terakhir Ada Retracement Atau Pullback Ke Sisi Atas Kemudian Ada Penerusan Ara Disini Bentuk Pola Yang Memberikan Informasi Kemungkinan Besar Harga Akan Menuju Ke Sisi Bawah Nah Di Saat Inilah Teman Teman Karena Kecenungan Harga Berada Di Bawah Pivot Teman Teman Bisa Memambil Posisi Jualnya Kurang Lebih Di Daerah Sini Dan Teman Teman Bisa Menempatkan Targetnya Di Support Satu Kalau Itu Menurut Teori Pivot Point Kalau Kamu Sell Disini Targetnya Support Satu Nah Yang Perlu Teman Teman Sadari Juga Bahwa Tidak Selalu Harga Itu Sampai Disupport Satu Ada kalanya Separuh Saja Oke Ada kalanya Separuh Saja Itu Menyangkut Dari Kepentingan Perdagangan Di sesi Terakhir Yaitu Di sesi Amerika Tetapi Seperti Yang Telah Saya Sampaikan Maka Fokus Kita Itu Akan Berada Pada Support Satu Dan Resisten Satu Inilah Yang Akan Kita Perhatikan Resisten Satu Support Satu Karena Kita Menggunakan Pivot Point Untuk Trading Scalping Maupun Intraday Nah Sebagai Teknikal Analisis Atau Sebagai Pedagang Teknil Teknis Teman-teman Bisa Juga Tidak Mutlak Bahwa Target Itu Harus Berada Di Support Satu Kalau Memang Momentumnya Kuat Dan Terjadi Penembusan Tanpa Ada Perubahan Bentuk Harga Maka Target Selanjutnya Adalah Support Dua Nah Kita Berbicara Di dalam Mata Uang Yang Memiliki Peminat Yang Paling Banyak Yang Agak Stabil Yang Likuditasnya Tinggi Seperti Euro USD Oke Dan Teman-teman Hanya Butuh Fokus Saja Di Support 1 Dan Resistance 1 Terlebih Dahulu Oke Nah Secara Perbandingan Harga Teman-teman Juga Harus Melihat Kesamping Kekuatan Bayar Dimulainya Dimana Oke Kekuatan Bayar Kemarin Itu Mulainya Dimana Kalau Memang Mulainya Disini Kita Masuk Disini Kita Bisa Tempatkan Target Secara Batasan Pada Kekuatan Beli Kesisi Atas Yang Ternyata Di hari Itu Sangat Identik Dengan Support 1 Kan Kira-kira Begitu Ya Nah Ketika Dua Kali Harga Mencoba Untuk Menembus Support 1 Dan Itu Tidak Berhasil Teman-teman Juga Harus Memperhatikan Press Action Disini Ini Adalah Double Bottom Oke Double Bottom Ada Peningkatan Ada Pelepasan Posisi Dari Seller Pada Sesi Asia Menuju Penutupan Sesi Amerika Saya Pernah Bicara Kepada Teman-teman Sekalian Bahwa Kalau Kita Tradingnya Asia Kita Harus Perhatikan Harga Ketika Memasuki Penutupan Asia Dan Pembukan Eropa Karena Pasar yang Overlapping Dimana Asia Belum Tutup Eropa Sudah Buka Akan Menciptakan Likuiditas Yang Besar Volume Perdagangan Yang Besar Nah Kalau Itu Tidak Terjadi Pada Jam 1 2 Dan 3 Maka Kemungkinan Besar Itu Akan Terjadi Pada Jam 7 8 Dan 9 Ketika Pasar Eropa Belum Tutup Tetapi Pasar Amerika Sudah Buka Nah Teman-teman Bisa Melihat Di sini Ada Double Bottom Double Bottom Identik Kalau teman-teman Lihat dari Low kemarin Tidak Terjadi Penembusan Ini Bukan Double Bottom Lagi Tetapi Sudah Menjadi Triple Bottom Pada Waktu Itu Oke Ada Pola Di sini Harga Naik Teman-teman Bisa Mendapatkan Kesempatan Counter Pembelian Dengan Tingkat Resiko Yang Tidak Usah Juga Resikonya Kita Tempatkan Di Support 2 Jadi Resikonya Sudah Sangat Terukur Kalau Kita Menggunakan Pivot Point Ya Kalau Teman-teman Melakukan Pembelian Pada Zona Ini Dan Ternyata Pembelian Teman-teman Itu Benar Maka Target Yang Paling Layak Adalah Pivot Point Oke Beda Ceritanya Kalau Harga Sudah Menembus Pivot Point Maka Posisi Ini Bisa Ditahan Sampai Ke Support Pertama Di Sini Oke Meskipun Itu Tidak Terjadi Pada Hari Ini Teman-teman Lihat Dari Pola Press Action Yang Terbentuk Besoknya Bagaimana Apakah Ada Penurusan Pada Mata Uang Ini Atau Tidak Kemudian Teman-teman Juga Harus Perhatikan Bahwa Pivot Yang Bersinggungan Yang Tidak Yang Yang Apa Yang Meninggalkan Gap Yang Kecil Itu Menandakan Sideway Jadi Kalau Dalam Konteks Trend Teman-teman Akan Mendapati Pivot Itu Akan Lompat Memiliki Range Yang Relatif Lebar Antara Pivot Yang Satu Dengan Pivot Yang Lompat Jadi Dia Akan Lompat Teman-teman Menandakan Bahwa Minat Belinya Pada Pasangan Mata Uang Ini Di Waktu Itu Sangat Besar Relatif Lebih Besar Daripada Biasanya Nah Melihat Dari Konteks Harga Dasar Seperti Ini Dari Apa Yang Kita Lihat Kita Bisa Memperhatikan Euro Pada Saat Ini Teman-teman Tadi Pagi Tadi Pagi Karena Range Perdagangan Kemarin Kecil Saya Sudah Sampaikan Tadi Kalau Perdagangan Kemarin Range Kecil Maka Akan Menghasilkan Ruang Harga Yang Sempit Juga Oke Dan Ini Akan Berlaku Pada Lebih Dari Satu Hari Bisa Di Tiga Hari Atau Empat Hari Menciptakan Range Yang Kecil Menandakan Pasarnya Sedang Sat W Menandakan Pasarnya Sedang Sat Teman-teman Bisa Melihat Dari Gap Yang Ada Antara Pivot Kemarin Dengan Hari Ini Memiliki Gap Yang Tidak Besar Atau Selisi Yang Tidak Terlalu Besar Nah Itu Menandakan Ciri-ciri Dari Pasar Yang Ranging Pasar Yang Side Dan Tadi Pagi Teman-teman Lihat Harga Euro Rata-rata Berada Di Atas Pivot Jadi Kita Membutuhkan Konfirmasi Dalam Bentuk Press Action Di Atas Pivot Harga Sudah Nguji Pivot Membentuk Pola Momentum Harga Ada Wites Kita Bisa Mengambil Potensi Untuk Membeli Dengan Target Di Resistance 1 Dan Kalau Di Sini Karena Saya Bilang Itu Range Nya Kecil Tidak Menutup Kemungkinan Bagi Pasangan Euro Untuk Menguji Resistance Nomor 2 Karena Range Nya Kecil Rance Ini Kecil Diakibatkan Daripada Perdagangan Yang Sempit Satu Hari Sebelumnya Kalau Perdagangannya Ruangnya Lebar Maka Akan Menghasilkan Ruang Yang Lebar Seperti Disini Teman Teman Bisa Melihat Disini Satu Hari Perdagangannya Lebar Range Lebar Maka Dia Akan Juga Menghasilkan Range Yang Lebar Dari Kalkulasinya Bisa Dilihat Disini Nah Dari Total Height Low Ini Dan Close Ini Dibagi Akan Mendapatkan Pivot Disini Karena Cendung Dia Lebih Lebar Maka Jaraknya Pivot S1 Dan S2 Semakin Melebar Semakin Melebar Ruangannya Semakin Melebar Dan Tentu saja Kita tidak perlu Sampai Fokus Kepada S2 Dalam Kondisi Yang Seperti Ini Karena Range Cukup Lebar Tapi Kalau Range Kecil Maka Kita Wajib Untuk Memperhatikan Kemungkinan Pada Resisten 2 Maupun Support 2 Kira-kira Begitu Nah Itu Dari Pemaparan Ini Tentang Pivot Point Teman-teman Bisa Melihat Disini Bahwa Ketika Sedang Terjadi Trending Sorry Ini Agak Ribet Sedikit Karena Banyak Batasannya Banyak Level Harganya Seperti Ini Nah Teman-teman Bisa Lihat Ketika Terjadi Trending Teman-teman Harus Meyakini Bahwa Ini Bisa Jadi Trend Atau Tidak Minimal Secara Press Action Teman-teman Harus Melihat Yaitu Ada Penembusan Dari Gelombang Seller Ini Kalau Teman-teman Melihat Ada Penembusan Pada Gelombang Seller Yang Disini Ini Gelombang Seller Dimakan Dimakan Sama Gelombang Buyer Maka Teman-teman Akan Cendung Untuk Mengambil Posisi Memperhatikan Posisi Setup Ketika Harga Turun Kembali Ke pivot Dan Ketika Dalam Kondisi Seperti Ini Maka Range Yang Terbentuk Kalian Akan Melihat Support Point Pivot Point Pivot Point Pivot Point Akan Seperti Tangga Itu Menandakan Dia Dalam Konteks Trending Seperti Tangga Gini Jadi Pivot Point Mengikuti Harga Itu Dalam Konteks Trending Kalau Dalam Konteks Sideway Teman-teman Bisa Lihat Di Sini Dua Hari Sideway Pivot Point Rangen Sempit 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 Sini Baik Itu Sekilas Dari Penggunaan Pivot Point Nah Kalau Teman-teman Perhatikan Dari Sini Ketika Harga Sedang Memiliki Range Yang Kecil Dia Hanya Berkisar Atau Bergerak Antara Support 1 Dan Resistance 1 Bolak Balik Disitu Bahkan Ada Yang Relatif Sepi Tidak Nyentuh Sampai Ke Resistance 1 Maupun Support 1 Oleh Karena Itu Ada Yang Menyediakan Platform Atau Menyediakan Indikator Alat Bantu Ini Dengan Menambahkan Half Point Setengah Setengah Dari Support 1 Teman-teman Bisa Lihat Disini Ini Pivot Ini Support Nah Setengah Setengah Dari Support 1 Ada Menambahkan Setengah Dari Support 2 Oke Nah Tentu Saja Yang Harus Kita Ingat Teman-teman Bahwa Harga Itu Sebenarnya Nggak Bisa Dipagar Pagari Begitu Sampai Disini Sampai Disini Pasar Itu Dinamis Itu Yang Harus Kita Ingat Pasar Itu Dinamis Jadi Level Harga Ini Fungsinya Berapa Fungsinya Adalah Untuk Membantu Kita Kalau Harga Itu Menyentuh Pada Tingkat Resisten 1 Resisten 2 Mencari Kemungkinan Pembalikan Arah Maupun Penerusan Arah Itulah Gunanya Level-level Harga Ini Oke Nah Dan Harga Dari Pivot Point Ini Yang Kita Lihat Ini Nggak Bisa Kita Meskipun Bisa Kita Gunakan Secara Single Secara Satu Aja Gini Pivot Point Aja Gini Bisa Tetapi Kalau Teman-teman Ingin Lebih Bagus Untuk Menggunakan Pivot Point Teman-teman Bisa Memadukan Dengan Stochastic Oke Oke Karena Kita Intra Detrade Kan Dan Tentu Saja Stochastic Akan Sangat Banyak Membantu Tetapi Stochastic Yang Saya Sarankan Disini Adalah Bukan Ukuran Standar Melainkan Ukuran Yang Sudah Diperbarui Menjadi 14 Oke Menjadi 14 Oke Jadi 14 33 14 33 Ya Teman-teman Ya Nah Sebagaimana Karena Kita Trading Harian Tentu Saja Tidak Mengharapkan Range Yang Terlalu Lebar Alat Bantu Ini Indikator Ini Sangat Membantu Alat Indikator Ini Sangat Membantu Saya Hilangkan Dulu Yang Half Point Ya Kalau Half Point Itu Nggak Terlalu Penting Penting Amat Oke Nah Sekarang Tampilannya Seperti Ini Tampilan Seperti Ini Nah Salah Satu Membaca Stokasti Kan Saya Pikir Semua Sudah Tahu Ya Oke Saya Anggap Semua Tahu Ya Karena Stokasti Itu Kan Alat Bantu Indikator Untuk Menentukan Divergensi Konvergensi Titik Jenuh Dan Pergerakan Lanjutan Dari Sebuah Trend Karena Kita Adalah Tujuannya Adalah Untuk Scalping Oke Ingat ya Tujuannya Adalah Scalping Dan Intrade Maka Level Harga Dari Support 1 Resistance Itu Menjadi Penting Karena Kita Akan Mengharapkan Pembelian Bolak Balik Kalau Kita Menggunakan Indikator Ini Teman Teman Menggunakan Pivot Point Dan Ini Saya Padukan Dengan Stokasti 1433 Nah Teman Teman Bisa Melihat Beberapa Contoh Disini Jadi Kita Adalah Mencari Titik Jenuh Kita Akan Memperhatikan Pola Dan Bentuk Minat Harga Yang Terlihat Pada Candlestick Oke Kalau Candlestick Yang Besar Itu Menandakan Momentumnya Juga Besar Dan Kalau Muncul Candlestick Kecil Menandakan Momentumnya Kehilangan Kekuatan Oke Nah Itu Kita Sinkronkan Dengan Stokastik Apakah Stokastik Waktu Itu Di Hari Itu Berada Pada Titik Jenuh Kalau Dia Berada Pada Titik Jenuh Dan Ada Pola Press Action Yang Kita Lihat Disini Di Atas Support 1 Dan Ingat Teman-teman Bahwa Support 1 Dan Resisten 1 Bukan Suatu Kemutulakan Bagi Bagi Harga Untuk Sentuh Karena Kita Harus Melakukan Perbandingan Secara Teknis Low Kemarin Bagaimana Oke Ini Pivot Point Adalah Hasil Kalkulasi Dari Kemarin Dan Kita Masih Membutuhkan Namanya Support Resisten Dari Kemarin Support Nya Dimana Harga Terendah Dimana Kalau Itu Yang Terjadi Teman-teman Bisa Lihat Disini Kehilangan Momentum Dengan Muncul Dengan Tiga Buah Candle Kecil Kemudian Ada Dominator Candle Yang Jauh Lebih Besar Dibandingkan Tiga Sesi Perdagaan Sebelumnya Dan Lihat Konteks Harganya Pada Stochastic Apakah Terjadi Oversall Kalau Memang Itu Maka Teman-teman Boleh Melakukan Scalping Entry Buy Disini Resikonya Di Bawah Support 1 Jadi Kita Sudah Tahu Resikonya Berapa Target Di Befort Point Oke Di Befort Point Nah Kalau Yang Dalam Konteks Ini Teman-teman Lihat Makanya Saya Suruh Fokus Untuk Scalping Dan Intrade Itu Pada Perhatikan Pada Support 1 Dan Resisten 1 Tidak Usah Sampai Ke Resisten 2 Kecuali Memang Dia Dalam Konteks Pasar Yang Ranging Konteks Pasar Yang Trending Kalau Pasar Trending Dia Akan Jebol Resisten 2 Akan Jebol Resisten 3 Tapi Kalau Kita Intradited Cendung Kita Akan Melihat Dan Ini Efektif Sekali Ketika Kita Gunakan Pada Sesi Asia Dan Eropa Kalau Sudah Sesi Amerika Agak Sedikit Fruktuatif Karena Peserta Pasar Menjadi Lebih Ramai Menjadi Lebih Ramai Nah Keesokan Harinya Teman-teman Juga Melihat Disini Ada Jenu Beli Apakah Kita Boleh Masuk Pasar Disini Kita Lihat Dulu Konteks Pasarnya Apakah Harga Ini Berada Di Dalam Menuju Pivot Point Atau Menjauh Dari Pivot Point Kira-kira Begitu Kalau Kita Melihat Menjauh Dari Pivot Point Berarti Tandanya Ada Penurunan Penurunan Kemana Pasti Kemungkinan Besar Ke Support 1 Nah Sampai Di Support 1 Karena Kita Adalah Scalper Kita Akan Perhatikan Press Action Bagaimana Perbandingan Dengan Harga Kemarin Bagaimana Apakah Mendekati Low Kemarin Ada Penambahan Kekuatan Dari Candle Dari Besar Menjadi Besar Kalau Tidak Ada Berarti Dari Besar Menjadi Kecil Artinya Momentum Hilang Dan Teman-teman Bisa Lihat Dari Perpotongan Dan Ini Notabene Adalah Divergensi Oke Harganya Menurun Stokastiknya Menaik Terjadi Perpotongan Harga Maka Disini Layak Untuk Kita Pertimbangkan Masuk Pasar Dan Stop Loss Di bawah Support Sedikit Oke Target Kita Di Pivot Point Kira-kira Begitu Ya Nah Kalau Dia lewat Pivot Point Ada Rejection Seperti Ini Meskipun Ini Menggambarkan Kejenuhan Tetapi Karena Dia Berada Di Atas Pivot Point Bisa Menjadi Trending Dan Kalau Teman-teman Dapati Secara Prestation Candle Besar Mengecil Dan Kecil Dan Reject Terus Di Do Atau Di Pivot Point Itu Penanda Pasar Tidak Mau Turun Dan Disini Teman-teman Perhatikan Apakah Ada Kekuatan Seller Yang Dimakan Kalau Ada Kekuatan Seller Yang Dimakan Maka Kemungkinannya Adalah Bergerak Menjauh Dari Pivot Point Dan Akan Menguji Resistance 1 Sekali Lagi Teman-teman Lakukan Perbandingan Dengan Harga Tinggi Sebelumnya Resistance 1 Berada Dimana Dekat Dengan Resistance Harga Tinggi Harian Satu Hari Sebelumnya Atau Tidak Kalau Iya Berarti Layak Teman-teman Untuk Menambahkan Target Di Resistance 1 Ini Apakah Bisa Kita Lakukan Scalping Berulang-ulang Misalnya Ketika Harga Sampai Di Daerah Sini Silahkan Saja Teman-teman Tidak Jadi Masalah Selama Harga Masih Di Atas Pivot Kalau Dia Bergerak Di Baw Pivot Harus Menggunakan Management Risiko Yang Tepat Karena Ini Trading Scalping Bolak Balik Nah Ada Kalianya Ketika Terjadi Trending Seperti Ini Teman-teman Sudah Mulai Trend Harga Tidak Mampir Lagi Kepada Pivot Dari Hasil Kalkulasi Satu Hari Sebelumnya Nah Artinya Momentum Naiknya Itu Kenceng Kuat Trendingnya Itu Kuat Karena Dia Tidak Mendekati Pivot Malah Menjauh Langsung Menuju Resisten 1 Itu Tandanya Aktif Sekali Trend Ini Dominasinya Lebih Kental Sekali Maka Teman-teman Bisa Melihat Bahwa Besoknya Pun Harga Itu Juga Enggan Untuk Menjemput Pivot Point Dia Masih Melanjutkan Gelombang Lanjutannya Dan Seperti Yang Saya Bilang Teman-teman Harus Fokus Pada Resisten 1 Nah Ketika Terjadi Rejection Apakah Ada Kesempatan Untuk Counter Counter Sile Di Sini Bagaimana Dengan Kondisinya Kondisi Harganya Teman-teman Atau Biasnya Kalau Meskipun Ada Rejection Pada Resisten Tetapi Teman-teman Mendapati Kecendungan Ini Adalah Biasnya Meninggi Harga Lownya Meninggi Harga Tingginya Meninggi Maka Sebaiknya Untuk Mengurungkan Niatnya Untuk Melakukan Counter Kalau Kita Tidak Terbiasa Tetapi Bagi Sileper Setiap Ada Kesempatan Maka Dia Menunjukkan Genubuli Di saat Itu Tentu Dia Akan Memanfaatkannya Karena Yang Namanya Scalping Itu Adalah Melakukan Perdagangan Pendek Bukan Mencari Pips Yang Kecil Kecil Bukan Jadi Scalping Itu Adalah Melakukan Perdagangan Pendek Pendek Bukan Mencari Pips Yang Kecil Kecil Oke Nah Kalau Kita Gunakan Untuk Intraday Penggunaan Indikator Ini Juga Kita Padukan Juga Dengan Stok Costing 14 Itu Juga Boleh Teman Teman Boleh Nah Yang Jelas Ketika Sedang Trending Pasar Akan Menjauh Dari Pivot Point Dia Akan Mencoba Untuk Mendekati Terlalu Dekat Dia Akan Menjauh Dari Pivot Point Karena Lagi Trending Nah Kalau Teman Teman Mendapati Bahwa Harga Ketika Sedang Trending Kemudian Muncul Harga Yang Turun Menembus Pivotnya Dari Perhitungan Kemarin Itu Tandanya Harga Mulai Memasuki Minat Korektif Jadi Ada Pengambilan Posisi Buyer Yang Ingin Ambil Untung Sehingga Menciptakan Gelombang Korektif Oke Pertama Sekali Teman Teman Lihat Dari Pivot Ini Oh Dijebol Hari Ini Berarti Ini Sudah Menandakan Akan Terjadi Korektif Tapi Bukan Perubahan Trend Di Saat Itu Karena Baru Pertama Sekali Menembus Harga Mungkin Sekitar 60% Dari Kenaikan Satu hari Sebelumnya Itu Sudah Harus Wanti Sudah Harus Waspada Tapi Fokus Kita Itu Tidak Lepas Dari Yang Namanya Support Satu Dan Resisten Satu Oke Koreksi Bisa Saja Dalam Seperti Ini Teman Teman Bisa Dia Dari Resisten Satu Jebol Pivot Sampai Ke Support Satu Ini Teman Teman Bisa Lihat Disini Penembusan Support Satu Menguji Kepada Support Dua Nah Kalau Teman Mau aman Mainnya Disini Tidak Ada Salah Salah Kalian Tunggu Di Support Dua Cuma Saya Bilang Disini Support Dua Dan Resisten Dua Itu Jarang Ketemu Jarang Dan Teman Akan Mendapati Bahwa Rata-rata Harga Itu Bergerak Dari Resisten 1 Support 1 Support 1 Kalau Sudah Sampai Dia Yang Namanya Sampai Resisten 2 Itu Gampang Sekali Terdeteksi Karena Range Perdagangan Kemarin Itu Kecil Kalau Range Perdagangan Kemarin Kecil Maka Akan Menghasil Ruang Yang Kecil Sehingga Pencapaian Pada Resisten 2 Dan Resisten Sangat Gampang Sekali Karena Range Kecil Kemarin Kira-kira Begitu Tetapi Kalau Teman-teman Misalnya Kalau Menunggu Suatu Pergerakan Yang Relatif Sangat Besar Katakan Seperti Ini Yang Terjadi Pada Kemarin Ini Sangat Momentum Sangat Kencang Sekali Seperti Ini Ini Tidak Bisa Kita Counter Jadi Teman-teman Harus Harus Melihat Juga Dari Press Action Kalau Dia Mendadak Menembus Dari Support Satu Atau Resisten Satu Dengan Single Candle Seperti Ini Itu Tandanya Momentum Dipicu Oleh Berita Kebanyakan Dipicu Oleh Berita Karena Dia Menembus Langsung Resisten Satu Resisten Dua Maka Kalau Sudah Kejadian Seperti Ini Kita Jangan Berasumsi Lagi Bahwa Harga Akan Kembali Kepada Pivot Karena Dia Menjauh Dari Pivot Besoknya Juga Akan Sama Dia Akan Menjauh Dengan Pivot Gitu Ya Kalau Dia Selalu Mendekat Kepada Pivot Maka Konteks Dari Perdagangan Hari Itu Cendung Akan Ranging Cendung Ranging Kira-kira Seperti Itu Nah Itu Dari Perspektif Mata Uang Euro USD Bagaimana Kalau Kita Tempatkan Pada Emas Maka Teman-teman Akan Mendapati Penembusan Demi Penembusan Yang Berulang-ulang Kayaknya Menurut Saya Kurang Pas Kalau Kita Gunakan Pada Emas Ini Teman-teman Saya lihat Dari sini Ketika Momentum Itu Cipta Bukan Bukan Resisten Satu Yang Tahan Jebol Resisten Dua Resisten Tiga Resisten Tiga Tiga Setengah Jebol Terus Maka Saya Bilang Kalau Kita Gunakan Pada Komoditas Seperti Ini Agak Kurang Pas Meskipun Dia Tetap Memiliki Level Tengah Tapi Kalau Namanya Support Satu Tidak Bakalan Bekerja Teman-teman Kalau Pada Ini Pada Emas Mata Kita Bukan Tertuju Pada Support Satu Kita Harus Tertuju Pada Support Tiga Karena Range Lebar Fructuatif Pasarnya Rangenya Besar Mata Kita Akan Pada Resisten Tiga Bahkan Resisten Empat Kalau Cuma Support Satu Itu Gampang Sekali Disentuh Tiap Hari Bolak Balik Tetapi Dalam Kondisi Ranging Tentu Saja Ini Bisa Dimanfaatin Ketika Dalam Kondisi Ranging Bisa Dimanfaatin Tetapi Dalam Konteks Trend Ini Tidak Berfungsi Sama Sekali Karena Dia Akan Jebol Semua Tingkat Resisten Dan Support Yang Ada Kenapa Teman-teman Karena Perbedaan Dari Instrumen Perdagangan Kalau Pada Mata Uang Itu Lebih Digerakkan Kepada Teknikal Kepada Fundamental Tetapi Kalau Komunitas Atau Future Itu Lebih Banyak Digerakkan Oleh Sentimen Lebih Banyak Digerakkan Sentimen Jadi Kalau Teman-teman Mendapati Atau Menggunakan Pivot Point Pada Pada Emas Misalnya Teman-teman Justru Harus Memperhatikan Fungsi Dari Pivot Itu Sendiri Bukan Fungsi Dari Resisten Atau Support Teman-teman Harus Lebih Fokus Kepada Pivot Point Kalau Kita Gunakan Pivot Ini Di Dalam Contohnya Mas Seperti Ini Kita Akan Cendung Memperhatikan Pivot Bukan Support Resisten Kita Akan Cendung Memperhatikan Karena Ini Momentum Yang Tercipta Pada Emas Teman-teman Menurut Saya Lebih Penting Memperhatikan Pivot Point Rata-rata Harga Berkat Di Atas Atau Di Bawah Pivot Point Dan Jangan Kita Batasi Mau Sampai Resisten Berapapun Tidak Usah Dibatasi Selama Trend Itu Terjadi Dominator Dari Pasar Itu Lebih Dikuasai Oleh Bullish Oleh Pembeli Disini Dan Sering Menggambarkan Trend Yang Naik Yang Kita Perhatikan Bukan Resisten Untuk Mencari Pullback Entry Tapi Lebih Kepada Penembusan Harga Rata-rata Yang Berada Di Atas Pivot Dan Itu Akan Berjalan Namanya Kalau Belakangan Ini Gampang Sekali Untuk Menciptakan Sentimen Sentimen Nah Dalam Kerangka Waktu Yang Kita Lihat Saat Ini Sudah Terjadi Sideway Selama Tiga Hari Dan Ini Memasuki Hari Yang Keempat Sideway Mas Dan Teman-teman Akan Mendapati Pada Candle Yang Relatif Kecil Karena Ini Merupakan Zona Keseimbangan Dari Beberapa Waktu Yang Lalu Jadi Memang Relatif Ranging Teman-teman Di Daerah Kalau Teman-teman Untuk Mas Teman-teman Harus Lebih Memperhatikan Penempatan Target Bisa Nggak Gunakan Support Resistant Support 1 R1 S1 R1 Bisa Nggak Digunakan Bisa Tapi Bukan Sebagai Target Sebagai Stop Loss Misalnya Teman-teman Mendapati Misalnya Rata-rata Harga Bergerak Di Atas Pivot Misalnya Kemudian Teman-teman Mendapati Bahwa Ada Pola Beli Teman-teman Beli Pasang SL-nya Di Support 1 Target Biarkan Dia Berjalan Nggak Usah Dibatasi Kalau Memang Terjadi Trending Target Boleh Aja Kalau Teman-teman Target Di R2 Atau R3 Boleh Kalau Memang Untuk Intraday Boleh Tapi Lebih Penting Untuk Memperhatikan Pergerakan Harga Di Atas Pivot Atau Di Bawah Pivot Oke Teman-teman Kalau Biasa Kalau Terjadi Trending Dia Tentu Pivot Itu Biasa Dalam Bentuk Korektif Aja Ketika Mengalami Korektif Dia Akan Kembali Ke Pivot Ketika Korektif Dia Akan Kembali Ke Pivot Dan Teman-teman Akan Mendapati Pivot Berjejer Oke 3 hari Ini Di Tempat Yang Lokasi Yang Sama Itu Ranging Tinggal Menunggu Harganya Meledak Kapan Oke Untuk Belakangan Ini Teman-teman Bisa Melihat Pivot Itu Di Sini Dua Hari Sudah Pivot Di Sini Itu Ranging Itu Senang Ranging Jadi Yang Manfaatkan Situasi Ini Untuk Melakukan Perdagangan Scalping Oke Itu Beberapa Perbandingan Yang Bisa Teman-teman Gunakan Kalau Untuk Saat Ini Teman-teman Harga Pada Sesi Eropa Berusaha Untuk Melampaui Harga Tinggi Asia Oke Kemudian Harga Asia Gagal Untuk Melewati Harga Rendah Amerika Sehingga Teman-teman Akan Mendapati Harga Yang Relatif Bergerak Sepi Pada Sesi Dua Sesi Yang Sedang Berjalan Ini Di Antara Pivot Di Antara Harga Tengah Sebelumnya Oke Nah Teman-teman Ini Hanya Tambahan Daripada Pelajaran Supaya Teman-teman Juga Tahu Bahwa Pivot Itu Bisa Digunakan Untuk Beberapa Instrumen Keuangan Tetapi Memiliki Karakteristik Yang Sedikit Berbeda Apabila Kita Gunakan Pada Komunitas Yang Cendung Trending Yang Cendung Pada Pasangan Mata Uang Yang Memiliki Sentimen Yang Kuat Pivot Kurang Bisa Bekerja Dengan Baik Tetapi Pada Instrumen Valuta Asing Yang Memiliki Range Yang Tidak Terlalu Besar Seperti Euro Seperti Aussie Menurut Saya Itu Cocok Digunakan Untuk Intraday Trade Maupun Untuk Scalping Sangat Cocok Sekali Cuma Teman 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 Harus Melengkapkan Diri Dengan Price Action Tanpa Price Action Nanti Trading Itu Kurang Bisa Kalau Hanya Berdasarkan Level Aja Ini Tanpa Ada Pemahaman Tentang Price Action Mungkin Agak Sedikit Rumit Teman Teman Kalau Kita Hanya Dasarkan Pada Super Resisten Tetapi Tidak Memiliki Pengetahuan Tentang Pola Pembentukan Harga Percepatan Momentum Perlambatan Momentum Perubahan Arah Penggunaan P4 Ini Rasanya Akan Sia Sia Jadi Memang Harus Dilengkapi Dengan Pengetahuan Dasar Tentang Price Action Untuk Aussie Misalnya Teman Teman Ini Range Tidak Besar Rata Range Tidak Besar Kecuali Memang Ada Suku Bunga Dan Sebagainya Teman 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 Bisa Melihat Dari Contoh Yang Saya Sampaikan Disini Untuk Aussie Untuk Aussie Untuk Aussie Dari 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 Sebulan Terakhir Karena Saya Cuma Amplot Nya Hanya 30 Hari Terakhir Dari 30 Terakhir Terakhir Oke Oke Mulai Dari Sini Pivot Berfungsi Sebagai Tahanan Atau Resisten Kemudian Dia Turun Kemudian Mendekati Support Satu Besoknya Pivot Menjadi Harga Tengah Kemudian Harga Turun Di bawah Pivot Tidak Sampai Support Satu Naik Di atas Pivot Tidak Sampai Resisten Satu Kemudian Harga Turun Kencangnya Pada Sesi Amerika Karena Dolar Mengalami Penguatan Nah Disini Harga Tidak Balik Kepada Pivot Dan Hanya Bermain Pada Support Satu Bermain Disini Dan Keesokan Harinya Membentuk Pola Teman Teman Membentuk Pola Penembusan Secara Precession Harga Memang Di atas Pivot Tetapi Dia Keluar Dari Zona Konsolidasi Ini Berangkat Di atas Resisten Satu Dari Resisten Dua Mantul Kembali Kepada Resisten Satu Kemudian Naik Lagi Ke Resisten Dua Dan Disini Terjadi Data Laporan Release Data Saya Tidak Tahu Pasti Tanggal 14 November Ada Data Apa OC Menguat Sangat Signifikan Ya Mungkin Data CPI Atau Apa Atau Nom Pampero Atau Saya Kurang Paham Di Tanggal 14 Oktober Atau Suku Bunga Barangkali Ya Nah Harga Langsung Kalau Dalam Konteks Momentumnya Kuat Ada Candle Yang Menembus Pivot R1 R2 R3 Ini Naik Sampai R4 Nah Biasanya Besoknya Pasar Itu Akan Melahirkan Range Yang Sangat Besar Seperti Ini Dan Cedong Akan Set B Karena Range Sudah Sangat Lebar Sekali Dan Itu Tidak Lazim Pada OC Yang Berangkat Satu Hari Sampai 150 Itu Tidak Lazim Karena Range OC Itu Kecil Total Satu Bulan Itu Rata Rata Di bawah 100 Kadang 55 75 55 75 55 75 Itu Range Harian Rata Rata Dari OC Dari Beberapa DKD Yang Lalu Juga Begitu 50 55 70 75 Jarang Sekali Kalau Kita Totalkan Dalam Sebulan Mencapai Ratusan Pip Karena Kenapa Karena Disitu Kurang Liquid Mata Uang Kurang Liquid Jadi Untuk Pivot Point Teman Teman Ada Pertanyaan Atau Tidak Ini Hanya Sambilan Aja Karena Jujur Saya Juga Tidak Gunakan Pivot Point Saya Lebih Kepada Naked Thread Tapi Teman Teman Tentu Saja Bisa Memanfaatkan Yang Penting Perhatikan Kondisi Harga Cendung Di Atas Pivot Atau Di Baw Pivot Ada Yang Mau Ditanyakan Kalau Ada Kurang Jelas Tidak Ada Ya Sudah Paham Semua Oke Sekedar Informasi Aja Teman Teman Pekan Ini Di Saya Masih Ada Dua Kali Webinar Di Hari Jumat Dan Selasa Depan Selepas Natal Ada Sekali Lagi Lepas Itu Saya Akan Memulai Webinar Tahun Depan Itu Di Minggu Kedua Sekedar Informasi Untuk Minggu Ini Masih Ada Satu Sesi Minggu Depan Satu Sesi Minggu Ini Adalah Untuk Mencari Titik Entry Berdasarkan Pola Reversal Dan Pullback Entry Baik Teman Teman Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Tutup Sesi Ini Terima Kasih Buat Atensinya Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Pada Hari Jumat Oke Bye Bye Semuanya Terima